Hai Sobat Agro, balik lagi bareng aku Tita Novia di channel youtube AgroZinID Berbicara terkait bulan Ramadan yang penuh berkah tentu tidak akan pernah lepas dari malam Laila Tulqadar Yang malam kapan terjadinya malam Laila Tulqadar ini tidak pernah diketahui oleh siapapun ya Bahkan Nabi Muhammad SAW pun hanya memberikan tanda-tandanya saja nih Sobat Agro Tapi tanda-tandanya yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW lewat beberapa hadis Pernah selaras dengan penemuan Nasa loh So video kali ini aku bakalan bahas fakta apa sih yang pernah ditemukan Nasa tentang malam Laila Tulqadar di bulan Ramadan Kita langsung ke videonya, let's go! Nah Sobat Agro, seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi bahwa terjadinya malam Laila Tulqadar ini tidak ada yang benar-benar di bulan Ramadan Tahu di malam bulan keberapa maksudnya di malam minggu keberapa gitu ya saat bulan Ramadan tiba malam Laila Tulqadar itu akan ada Tapi nih ya perlu Sobat Agro ketahui juga kalau arti dari Laila Tulqadar ini Laila itu berarti malam dan kodar itu sendiri memang memiliki berbagai macam makna Seperti salah satu dari Profesor Quraishihab ya yang menyebutkan ada tiga makna kodar Makna yang pertama adalah malam Laila Tulqadar merupakan malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia Hal ini didukung oleh Surat Ad-Duhon ayat 3 hingga 5 yang berarti Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah yaitu urusan yang besar dari sisi kami Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul Makna yang kedua menyebutkan bahwa Laila Tulqadar adalah malam mulia yang tiada bandingannya Sobat Agro Karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran sehingga setara dengan kemuliaan seribu bulan Dan makna ketiga kodar adalah Laila Tulqadar merupakan malam yang sempit Pengertian ini mengacu pada banyaknya malaikat yang turun ke bumi seperti dituliskan pada Surat Ar-Ro'in ayat 26 Bahwa malam 10 hari terakhir Ramadan juga memiliki keutamaan yang tidak dimiliki malam lainnya Maka tak heran Sobat Agro seluruh umat Islam berlomba-lomba mendapatkan kemuliaan di malam ini Nah Sobat Agro makna-makna tadi menurut Profesor Quraishihab ya yang diketahui oleh kita semua bahwa beliau bukan orang sembarangan kan Sobat Agro Tapi tetap saja tidak ada yang pernah tahu tepatnya kapan malam Laila Tulqadar Hanya saja Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Sesungguhnya Rasulullah bersabda tentang tanda-tanda Laila Tulqadar Yaitu malam yang mudah, indah, tidak berhawap panas atau dingin Matahari terbit pada pagi harinya dengan cahaya kemerahan tidak terik Hadis Riwayat Bukhori Nah Sobat Agro terkait hal semacam ini juga tidak harus selalu melulu dibuktikan dengan sebuah pembuktian secara ilmiah ya Atau bukti empiris Tapi jika Allah lagi-lagi sudah berkenda kita bisa apa Buktinya penemuan-penemuan nasa ini selaras dengan hadis yang sudah disebutkan Nabi Muhammad SAW tadi Sobat Agro Nah penemuan tentang apakah itu mari kita bahas karena ada ceritanya nih Jadi berawal dari statement kepala badan mu'jijat Al-Quran dan As-Sunnah di Mesir Yaitu seseorang yang bernama Abdul Basid Assyad mengeluarkan statement bahwa badan antariksa Amerika atau NASA Itu menyembunyikan fakta atau bukti empiris tentang malam Laila Tulqadar atau malam di bulan Suci Ramadhan Jadi nih Sobat Agro menurut beliau atau menurut Assyad ini ada salah satu seorang NASA yang bernama Karner Yang membuktikan bahwa pada malam itu tidak ada satupun meteor atau bintang yang jatuh ke atmosfer bumi Sehingga pada siang harinya nih matahari itu keluar atau terbit tanpa radiasi cahaya Padahal di hari-hari seperti biasa atau di malam-malam biasa Si Karner ini menemukan bahwa setidaknya ada 20 ribu bintang atau 20 ribu meteor nih yang jatuh ke atmosfer bumi Tentu hal ini sangat mencurigakan dan memang benar gitu atau memang selaras gitu dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad tadi Bahwa di siang hari itu cahayanya atau suasana atau suhunya atau hawanya yang kita rasakan itu sejuk gitu Tidak terlalu panas akan teriknya matahari kan Selain itu pada pagi harinya NASA juga menemukan bahwa matahari begitu bersinar cerah Namun tidak ada radiasi cahaya sekalipun Dan sangat jelas ini sesuai lagi dengan hadis yang tadi ya Sobat Agro Yang lebih mencengangkannya lagi adalah ternyata fakta ini itu sudah ditemukan sejak 10 atau 20 tahunan yang lalu Sobat Agro tapi memang tidak disebarluaskan secara meluas Dikarenakan banyak sekali spekulasi-spekulasi atau teori-teori kontroversial lainnya nih ya Seperti kenapa hal ini tidak dipublikasikan secara meluas ke dunia Seperti nantinya non-muslim ini tidak tertarik kepada umat Islam atau tidak tertarik pada dunia Islam begitu Nah Sobat Agro statement ini dikeluarkan oleh si Karner itu sendiri yang dari NASA Yang aku kutip dari harian Al-Wafad Mesir Nah Sobat Agro atas penemuan si Karner inilah dan juga didukung dengan hal-hal lain begitu ya Akhirnya Karner ini seorang yang bekerja di NASA akhirnya memeluk Islam Tentu ada hikmah yang dapat kita ambil ya Sobat Agro dari penemuan fakta ini Bahwa hidayah itu Allah berikan kepada orang yang mau menjemput hidayah itu sendiri Dan Karner pun tidak semata-mata masuk Islam hanya karena penemuan ini Tapi juga dorongan di dalam dirinya gitu ya untuk masuk Islam Tidak ada paksaan dari pihak manapun Dan tentu lewat penemuannya sendiri dia menemukan jati dirinya dan makin mencintai Islam Nah Sobat Agro mungkin masih banyak banget hal-hal lain di dalam Al-Quran yang bisa dibuktikan secara empiris ya Tapi kita cukup membahas di video kali ini tentang malam Laylatul Qadar saja ya Semoga teman-teman mendapat hikmah dari video yang aku bahas kali ini Gimana kalau menurut kalian Sobat Agro apakah ada yang mau request-request juga nih Terkait aku bahas apa di video selanjutnya Boleh komen di bawah ya Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir See you next video Bye Sobat Agro 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 Terima kasih.